Dalam sebuah konferensi pers yang emosional, Baim Wong secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya telah dihianati oleh dua orang terdekat, yaitu Paula Verhoeven dan seorang teman dekatnya. Pengakuan ini menjadi alasan dibalik keputusan Baim untuk mengajukan gugatan cerai ke Paula. Meski belum memberikan klarifikasi secara langsung, Paula Verhoeven seolah merespon tudingan perselingkuhan dengan mengunggah kutipan bijak dari Ali bin Abi Tolib di Instagram story-nya. Tak hanya itu, Paula Verhoeven juga membagikan ceramah Ustadz Hanan Attaki di Instagram story-nya. Dalam ceramah tersebut, Ustadz Hanan Attaki menekankan, pentingnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih telah menonton! Tidak menanggapi tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan oleh Baim Wong. Sikap diamnya ini berbanding terbalik dengan Baim yang secara terbuka mengungkapkan masalah rumah tangganya di hadapan publik. Sementara itu, publik justru memberikan dukungan kepada Paula dan meragukan kebenaran pernyataan Baim. Sebagai informasi, Baim Wong telah resmi mengajukan gugatan cerai kepada Paula Verhoeven pada Senin 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!